PC Kenler yang selama ini dikenal sebagai komunitas yang melakukan survei kepada para wanita tercantuk dan pria tertampan di setiap negara di dunia, kembali merilis nominasi di tahun 2020 ini. Sederet publik figur dengan nama-nama besar masuk sebagai nominasi, diantaranya adalah Jengkok, BTS, Zayn Malik, Selena Gomez, Lisa Blackpink, dan masih banyak publik figur lainnya. Namun, adakah publik figur asal Indonesia yang masuk menjadi nominasi? Jawabannya tentu saja ada, hingga saat ini tercatat ada enam orang publik figur asal Indonesia telah masuk menjadi nominasi dalam ajang tersebut. Nama-nama publik figur tersebut diantaranya adalah Citra Kirana. Citra Kirana masuk sebagai nominasi wanita tercantuk di dunia. Dalam foto yang diunggah oleh akun Instagram resmi TC Kenler yakni Etek Kenler, Cinta Kirana tampak sangat cantik dalam balutan hijab. Hingga artikel ini dibuat foto Citra Kirana sudah mendapat lebih dari 60 ribu like. Selain Citra Kirana, artis multi-talenta Cinta Laura juga masuk menjadi salah satu nominasi. Dalam foto yang diunggah oleh akun Instagram TC Kenler, pelantun single video itu tampil cantik dengan mengenakan busana berwarna kuni. Hingga artikel ini dibuat, foto Cinta tersebut sudah mendapat lebih dari 30 ribu like. Selain Citra Kirana dan Cinta Laura, penyanyi Raisa juga masuk menjadi salah satu nominasi wanita tercantuk di dunia. Hingga artikel ini dibuat, foto Raisa sudah mendapat lebih dari 40 ribu like. Selain itu, masih ada tiga orang publik figur Indonesia lainnya yang masuk menjadi nominasi wanita tercantuk di dunia. Mereka adalah artis Natasha Wilona dengan jumlah like foto sebanyak lebih dari 30 ribu like. Dan puteri Indonesia lingkungan 2019 yakni Jolene Mari dengan jumlah like sebanyak lebih dari 20 ribu like. Kemudian, ada juga Chelsea Island dengan jumlah like lebih dari 20 ribu like. TC Kenler diketahui hanya akan memilih 100 wajah dari banyaknya selebriti atau publik figur di dunia. Salah satu tujuan dari acara ini adalah untuk memberi pemahaman bahwa ada kecantikan yang beragam di setiap penjuru dunia. Terima kasih telah menonton!